Nabi Muhammad SAW punya anak di luar nikah, kami menjawab. Karena inilah yang sering dihempus-hempuskan oleh para misionaris kafir. Bahkan di dalam channel Youtube kami, Al-Mualim Center, ada yang berkomentar begini. Muhammad menzinai Maria Kiptia, budak wanitanya hingga punya anak bernama Ibrahim. Dan ini adalah tuduhan yang sangat kecil, karena mereka tidak tahu tentang hukum Islam. Sebelum kita menjawab dengan kitab Al-Mughni yang disusun oleh Imam Ibn Qudamah Al-Hambali, sebaiknya kita akan membaca terlebih dahulu biografi Sayyidah Maria Kiptia R.A. yang kita ambil dari IDM Wikipedia URG. Maria Binti Sama'un atau Maria Orang Koptik, menurut versi Wikipedia ini. Bahasa Arab, Maria Al-Kiptia, meninggal pada tahun 637 Masehi, adalah seorang budak Kristen Koptik yang dikirimkan oleh Mukawukis. Para ulama juga sepakat seperti ini. Penguasa Mesir bawahan Kerajaan Bizantium. Sebagai hadiah kepada Nabi Islam Muhammad SAW pada tahun 628 Masehi. Menurut sebagian tokoh Islam, artinya adalah menurut sebagian ulama' kaum Muslimin, ia Sayyidah Maria Al-Kiptia R.A. juga merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Dan ibu orang-orang beriman, Arabnya adalah Ummul Mu'minin. Ini kalau menurut sebagian ulama' bahwa Sayyidah Maria Al-Kiptia dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi dibibaskan terlebih dahulu, kemudian dinikahi. Tetapi menurut sebagian ulama' tidak. Sumber lain seperti Ibnu Qayyim menyatakan bahwa, ia Sayyidah Maria Al-Kiptia hanya seorang selir. Ia merupakan ibu dari putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim RA yang meninggal ketika masih kecil. Dan para ulama' sepakat kalau ini ya, memang Sayyidah Maria Al-Kiptia adalah ibundanya Sayyid Ibrahim. Saudaranya Sayyidah Maria Al-Kiptia yang bernama Sirin juga turut dikirimkan pula. Dan Nabi Muhammad SAW kemudian memberikannya, memberikan Sirin kepada penyair muslim yang bernama Hasan bin Thabits RA. Sayyidah Maria Al-Kiptia tidak pernah menikah lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masai. Dan Sayyidah Maria Al-Kiptia wafat 5 tahun kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW. Inilah biografi Sayyidah Maria Al-Kiptia RA versi Wikipedia. Kemudian mari kita jawab apa yang dituduhkan oleh para misionaris kufar dengan menggunakan kitab Al-Mughni yang disusun oleh Imam Ibn Qudamah Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Di dalamnya menjelaskan bahwa Sayyidah Maria Al-Kiptia adalah Ummul Walad dan itulah yang kita pilih. Karena apa? Karena kalau kita menjawab bahwa Sayyidah Maria Al-Kiptia adalah istrinya Rasulullah SAW. Maka orang-orang misionaris kafir itu masih tidak akan percaya. Mari kita jelaskan menggunakan kitab Al-Mughni. Qala Al-Imam Ibn Qudamah Al-Hambali rahimahullah ta'ala fil-Mughni. Telah berkata oleh Imam Ibn Qudamah Al-Hambali di dalam kitab Al-Mughni. Kitab U'id ki Ummahatil Awlat. Cari di dalam kitab pembebasan ibu-ibunya para anak. Artinya adalah seorang budak yang digauli oleh tuannya kemudian melahirkan anak tuannya. Itu disebut Ummul Walad, jamaahnya Ummahatul Awlat. Waqad kanad mariyatu al-kipiyatu. Umm walatin nabi SAW. Wahia Ummu Ibrahim abnin nabi SAW. Dan sungguh ada oleh Sayyidah Maria Al-Kiptia. Iaitu Ummu Walad. Ummu Walad statusnya. Ummu Walatin nabi SAW. Waia bermula dia Sayyidah Maria Al-Kiptia. Ummu Ibrahim abnin nabi SAW. Iaitu ibundanya Sayyid Ibrahim bin nabi Muhammad SAW. Allati qaula fiha yang telah bersabda oleh Rasulullah fiha di dalamnya. Allati a'taqoha waladuha. Telah membebaskan kepada Sayyidah Maria Al-Kiptia. Waladuha oleh anaknya. Memang statusnya seorang budak wanita itu dalam hukum Islam. Apabila digauli oleh Tuhannya. Tanpa dinikah. Tanpa dinikah. Halal-halal. Itulah menurut Tukum Islam. Nanti delil Al-Quran-nya kita akan contumkan. Ini kita menukil ibarat dari para ulama terlebih dahulu. Jadi seorang budak wanita itu halal disetubuhi oleh Tuhannya. Tapi dengan aturan-aturan. Ada aturannya tertentu. Kemudian kalau beliunya melahirkan seorang anak. Maka aturannya budak wanita tersebut disebut umul waladuha. Tidak boleh diperjual belikan lagi. Sampai kapanpun. Kemudian nanti kalau Tuhannya meninggal. Dia akan merdekah. Karena apa? Anaknya lah yang memperdekahnya. A'taqoha waladuha. Kemudian Imam Ibn Qudamah melanjutkan. Wa kanadzhajaru Ummu Ismail Ahli Sulahtu Wasalam. Suriyata Ibrahim Khalil Rahman Ahli Sulahtu Wasalam. Dan adalah Sayyidah Hajar. Ibundanya Nabi Ismail Ahli Sulahtu Wasalam. Adalah selirnya Nabi Ibrahim Khalil Rahman Ahli Sulahtu Wasalam. Wa kanali Umar ibn Khattab Radiyallahu Anhu. Ummahatu awuladin. Ausalikulli wahidati minhunna biarba'i miatin. Dan adalah miliknya Sayyidina Umar bin Khattab. Beberapa Ummahatu awulad. Yang Sayyidina Umar bin Khattab itu memberikan wasiat. Untuk memberikan masing-masing Ummul Walad. Itu 400. Wa kanali Ali Radiyallahu Anhu. Ummahatu awuladin. Dan ada juga miliknya Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu Anhu. Ummahatu awulad. Wa li kathirin minnas sohabati. Dan untuk kebanyakan dari para sohabat. Itu memiliki Ummahatul awulad. Wa kanali Ibnullah Husayni. Dan ada oleh Ali bin Husayn. Maksudnya adalah Ali Zainal Abidin bin Husayn bin Ali bin Abu Talib. Wal Qasim bin Muhammadin. Dan Al Qasim bin Muhammad. Maksudnya adalah Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Aswitiq Radiyallahu Anhu. Wa salib bin Abdullah dan Salim bin Abdullah. Maksudnya adalah Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Min ummahati awuladin. Yaitu lahir dari ibu-ibu budak. Jadi tiga ulama besar inilah. Lahir dari ibunya seorang budak. Yang digauli oleh tuannya. Dan diriwayatkan. Bahwa manusia pada zaman sohabat itu. Mereka tidak suka. Tidak suka artinya benci. Di dalam Ummahatul awulad. Sehingga dilahirkanlah tiga ulama besar tersebut. Min ummahatul awulad. Dari Ummahatul awulad. Faroqibanna sufina lalu manusia. Cinta di dalam Ummahatul awulad. Ada tiga ulama besar. Yaitu adalah Ali Zainal Abidin bin Husayn. Dan Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Aswitiq. Dan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Mereka ini tiga ulama yang lahir dari rahimnya. Seorang budak yang digauli oleh tuannya. Adapun dalil-dalil kebolehan. Kehalalan. Seorang tuan menggauli budak wanitanya tanpa dinikah. Banyak sekali. Salah satunya di dalam Al-Quran Surat An-Nisa. Yaitu ayat yang ketiga. A'udzubillahim binasyontanir rajim. Wa in khiftum alla tuksitu fil yata ma fanqihu ma tabalakum minan nisa imathna wa thulatha wa ruba' Wa in khiftum alla ta'adilu fawahidatan awma malakats aymanukum. Thalika adna alla ta'ulu. Maknanya wa'allahu ta'ala aklamu bimuradi bithalik. Wa in khiftum dan jika takut oleh kalian alla tuksitu pada sekiranya tidak mampu berlaku adil oleh kalian. Fil yata ma di dalam hak-haknya anak-anak yatim. Fa'angkihu ma kanikailah oleh kalian ma badayang toba. Baik oleh dia ma. Lakum bagi kalian. Minan nisa imathna wa thulatha wa thulatha wa thulatha wa ruba'a dan empat-empat. Fa'in khiftum dan jika lalu jika takut oleh kalian. Alla ta'adilu pada sekiranya tidak mampu berlaku adil oleh kalian. Fawahidatan maka nikailah satu saja. Aumma malakats aymanukum. Atau pada sesuatu yang memiliki aymanukum oleh. Janji kalian, sumpah kalian. Maksudnya adalah budak wanita. Jadi boleh menikai satu atau menggauli budak wanita halal. Thalikatna bermula itu. Adna yaitu lebih dekat. Alla ta'ulu pada sekiranya. Tidak keberatan oleh kalian. Setelah keberatan merasa berat tanggungannya. Maka biasanya akan berlaku aniaya. Itu adalah dalil pertama. Bolehnya halalnya. Menjima seorang budak atau beberapa budak wanita miliknya sendiri. Kemudian dalil yang lebih jelas lagi. Yaitu dalam surat al-mu'minun. Ayat yang pertama hingga ke-6. Perhatikan. A'udzubillahimna syaitanir rajim. Qad aflaha al-mu'minun. Alladhinahum fi solatihim khashi'un. Walladhinahum anillagwi mu'ridun. Walladhinahum lizakati fa'ilun. Nah ini saya artikan ini. Walladhinahum lifurujihim hafidun. Sungguh telah beruntung orang-orang mu'min. Sampai kepada ayat. Walladhinahum lifurujihim hafidun. Dan orang-orang yang lifurujihim bagi kemaluan-kemaluan mereka. Hafidunah yaitu menjaga oleh mereka. Illa ala azwajihim kecuali atas istri-istri mereka. Auma malakats aimanuhum. Atau sesuatu yang memiliki sumpahnya mereka. Artinya. Menjima budak. Budak wanita halal. Saya ulang. Walladhinahum lifurujihim hafidun. Illa ala azwajihim. Auma malakats aimanuhum. Fa'innahum gairu malumin. Karena sungguhnya mereka itu tidak dicela. Tidak diumpat. Tidak dicacimaki. Jadi inilah hukum Islam. Masalahnya sih. Pemuda muslim sekarang ini jarang ngaji. Jarang ngaji Quran aja. Jarang. Apalagi ngaji kitab-kitab. Sehingga kalau ada pernyataan bahwa. Bolehkah seorang Tuhan menggauli budaknya. Boleh sebuah dari dulu. Dari dulu ya. Para sohabat melakukannya. Tetapi Islam sangat menganjurkan pembebasan budak. Tetapi hukum Islam kita bahas. Boleh sah. Oh seorang Tuhan menggauli budak wanitanya. Itu miliknya sendiri. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa. Sayyidah Mari Al-Kiptiyah. Digauli Rasulullah SAW di luar nikah. Atau menzinahi beliau. Itu adalah tuduhan yang salah. Yang salah besar. Karena seandainya tidak dinikah pun halal. Dalam hukum Islam halal. Bukan zina. Bukan di luar nikah. Memang halal dalam hukum Islam. Seorang Tuhan menggauli budak wanita miliknya sendiri. Bukan miliknya orang. Ya miliknya sendiri. Itulah menurut hukum Islam. Ada pun di luar hukum Islam. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah. Petunjuk dari Allah SWT. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Ihdina surat al-mustaqim. Wallahu al-mwafiq ila aqwam al-tariq.